Terima kasih telah menonton J.K. Saragi akan berhadapan dengan petarung Korea Selatan, Kiwon Bin, dalam laga lanjutan babak semifinal Roto UFC di Abu Dhabi. Bentrokan J.K. Saragi vs Kiwon Bin tersaji dalam duel kelas ringan yang bertepatan gelaran UFC 280 pada 22 Oktober 2022 mendatang. Menjelang duel tersebut, J.K. Saragi mengaku tidak gentar dengan lawannya tersebut. Titik, petarung berjuluk si tendangan maut ini mengungkapkan, ia datang ke ring UFC bukan untuk menjadi pecundang, melainkan jadi pemenang. Saya atlet Indonesia, bukan ayam sayur. Saya datang bukan menjadi pecundang, tapi untuk menang, kata J.K. Usai konferensi persiang digelar mola di Jakarta, Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022. J.K. Saragi akan melakukan persiapan yang maksimal dengan mengikuti pelatihan intensif di San Diego, Amerika Serikat. Mola memfasilitasi J.K. Saragi untuk mengikuti pelatihan intensif di San Diego, AS. Di negeri Paman Sam, J.K. Saragi akan dilatih langsung oleh Mark Fiore dari tim Wrestling USA. Mark Fiore merupakan sosok yang boleh dibilang bak mesin pencetak petarung MMA yang tangguh, bahkan melahirkan juara UFC. Selain itu, J.K. Saragi juga akan dilatih dengan pemegang sabuk hitam Brazilian Jiu Jitsu, Jacob Buraker yang sekaligus mengatur program pelatihan. Tak dapat dipungkiri, J.K. menyakini kemampuannya dapat meningkat dengan berlatih di AS. Yang terpenting, dia berkata, saat ini sudah menyiapkan mental baja untuk menghadapi Kiwon Bin. Kalau disuruh bertanding besok pun, saya siap. Menurut saya atlet MMA dan UFC itu sama-sama sakitnya kalau kena pukul, ungkapnya. Untuk diketahui, Road to UFC adalah turnamen yang diikuti jagoan-jagoan MMA asal Asia di mana pemenangnya akan mendapatkan kontrak dari organisasi MMA pimpinan Dana White itu. Meski demikian, J.K. Saragi sebenarnya tinggal selangkah lagi untuk mengantongi kontrak UFC. Dengan catatan, J.K. membungkam Kiwon Bin di babak semifinal dan melaju ke partai final. J.K. Saragi dinilai berpeluang lolos babak semifinal Road to UFC di Abu Dhabi atau bertepatan dengan UFC 280, yang digelar tanggal 22 Oktober 2022. Prediksi ini datang dari Ketua Umum Komite Olahraga Beladiri Indonesia Kobi Anindra Ardiansyah Bakri. Ketung Kobi Ardiansyah Bakri menilai, J.K. Saragi berpeluang besar meraih kemenangan atas petarung Korea Selatan, Kiwon Bin, di babak semifinal. Prediksi Ardiansyah Bakri tersebut bukan tanpa dasar. Sebab J.K. Saragi akan berlatih intensif di San Diego, Amerika Serikat. J.K. berlatih di Amerika Serikat, maka ini memperbesar peluang J.K. untuk bisa meraih kemenangan di semifinal dan menuju final Road to UFC, ujar Ardiansyah Bakri saat jumpa pers di Jakarta, Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022. Sebelumnya, Mola memfasilitasi J.K. Saragi untuk mengikuti pelatihan intensif di San Diego, AS. J.K. Saragi berkata, 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 J